Tidak haram, habis sholat subuh tidak haram, ulama mengatakan itu makruh, karena waktu itu adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, jadi tidak haram, hanya makruh, dia akan kehilangan banyak hal, diantaranya rizki, rizkinya sempit, rizkinya sempit, jadi bukan haram, tidak ada larangan, jadi bukan larangan haram, jadi habis sholat subuh tidur, ya tidur, akan tetapi itu hukumnya makruh, dan seperti disebutkan Imam Haddad rahimah ta'ala, ada dua waktu yang jangan sampai kita lupa, kita lalaikan, yang pertama adalah habis sholat asar sampai maghrib, yang kedua adalah habis sholat subuh sampai terbit matahari, dua waktu ini dua waktu istimewa, kalau habis sholat asar sampai maghrib, kalau kita dengan Allah, maka itu akan menjadi sebab kita diberi rizki batin, tentram hati dan sebagainya, kemudian bagi siapapun yang menghidupkan, dalam hati Nabi disebutkan, barang siapa yang menghidupkan, antara waktu sholat subuh, dengan sampai terbit matahari, maka Allah akan memberikan rizki, zohir, duit, dan sebagainya, akan Allah beri rizki, lebih banyak, lebih cepat, daripada orang yang mulai pagi sudah kerja di pasar, jadi kalau kita berbanyak ibadah, ikhya, menghidupkan antara waktu subuh, dengan terbit matahari, maka di saat seperti itu, Allah akan mudahkan kita mendapatkan rizki, lebih mudah, lebih cepat, daripada orang yang mulai pagi sudah keluar ke pasar, kemudian ada yang bertanya di sini dalam hatinya, aduh kerjaan saya ke pasar pagi-pagi, bagaimana ini Buya, baik kalau begitu, jadikan perjalanan mau ke pasar adalah dengan Allah, duduk di pasar sambil nunggu pelanggar, sambil dikir kepada Allah, Allah agar Anda termasuk orang yang menghidupkan, waktu subuh sampai selesai, yang penting jangan tidur,